oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita bahas apa-apa ini mau awali dengan kopi dan teh oke kita semuanya sampah dulu untuk netizen semuanya ya ini masa-masa seperti ini masih ya masih dengan apa namanya persoalan yang sama dengan wabah pandemi ini masih belum selesai apa namanya imunisasi atau vaksinasi ini juga sudah ada di Indonesia tapi masih ada kontroversi dikit-dikit ada pro dan kontra tapi kalau menurut saya sih bagaimanapun upaya pemerintah itu apa namanya harus kita dukung lah ya iya kalau nggak mau apa namanya jalan keluarnya harus bagaimana lagi ya iya Omri harus vaksinasi kan gitu kalau apa namanya masalah perurusan kontra biasa nah sekarang kita mau membahas masalah-masalah yang tidak berbawa politik ya ini ada sisi lain dari kehidupan manusia iya Omri sudah kita sering lupakan sering nggak kita bahas tapi ini masih ada di kehidupan manusia ini teguh kemarin ngorek-ngorek tentang artikel ini ada salah satu artikel yang mengejutkan ya iya Omri masih banyak sekali di luar sana orang-orang yang notabene ada saikopat ya iya wah banyak banget ini masih menarik untuk kita bahas ya karena apa karena ini apa kalau orang Jawa bilang isinya dunia ya isinya dunia seperti ini kita tidak melihat yang lagi viral aja tapi disini terselip juga orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa ini juga punya bener-bener mengganggu juga dalam hidupan kita nah yang mau dibahas apanya Bu silahkan ini adalah kisah si Sutomu Miyazaki Sutomu Miyazaki dari Jepang iya pembunuh otaku yang memiliki masa lalu yang gelam pembunuh yang mempunyai masa lalu yang gelam nah dia membunuh dan memakan korbannya demi kebaikan kanibal iya kanibalisme kanibalisme demi kebaikan maksudnya mungkin demi kesenangannya dia sendiri oh gitu jadi menguaskan diri kalau dulu kan ada di Indonesia itu kanibalisme kan sampai dengan Sumanto itu dulu ya kalau Sumanto itu kan muja gitu ya kayak dia punya ilmu apa gitu ya kalau ini bukan ya bukan loh murni saiku gitu ya iya murni ya murni jadi dia punya masa lalu yang cukup apa ya rumit gitu jadi traumatik jadi terus jadi psikopat gitu betul ini yang terlihat di media itu apa di artikel itu saya tulis gimana ini korbannya siapa aja korbannya ini adalah anak-anaknya 4 orang anak apuh ada orang anak anaknya sendiri iya oh eh apa usianya sudah masih apa usianya anaknya masih 4 tahunan masih kok ini pahal sih 4 tahunan terus bagaimana apalagi ya nah ini ada profilnya ya nah si Sutomo ini lahir pada bulan Agustus 1962 ia adalah anak dari hasil hubungan terlarang hmm antara ayatnya dan salah satu saudari kandungnya hmm gitu ya wow itu berarti apa namanya dari background apa namanya biografinya aja itu udah gak jelas iya sudah apa dilahirkan dari perselingkuh wah udah harmonis memang iya bukan lahir dari keluarga yang benar-benar iya terus motivasinya ya kesenangan itu tadi ya iya wah dan sejak kecil ya dia sudah menunjukkan kelainan seperti memakan abu kremasi kakaknya 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 sendiri oh abu mayat abu kremasinya terimakan waduh sebenarnya sama kayak semanto juga ya temen kalau semanto kan karena terdorong oleh background ekonomi yang rendah iya terus kemudian dia bucah ilmu-ilmu kalau ini tidak abunya tidak ingin belajar ilmu apa-apa iya 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 terus apalagi dan sejak kecil ya memiliki kecenderungan untuk bunuh diri sejak kematian sang kakek oh depresi ya iya terus nah di sekolah sutamu juga dipujilkan oleh teman-temannya karena keadanya itu woh Gak mau dibujarin gimana, takut ya Nanti dimakan Sehingga si Sutomo hidupnya menyendiri terus gitu Gak mau berinteraksi sama lingkungan antisosial Iya Dan setiap hari, waktu menyendiri itu selalu membaca komiknya Jadi gak mau keluar dari rumah, dari kamarnya Baca komiknya mendiri terus setahun mulia Iya Jadi kasusnya kalau Tahun berapa ini? Ya, melakukan pembunuhan terhadap empat gadis modau Tahun 1988 sampai 1989 Lumayan Satu tahun ya Empat gadisnya ini om Ya berusia sekitar empat sampai tujuh tahun Dan Cara apa Melakukan pembunuhannya ini Si Sutomo Mulanya menculik korbannya Lalu dibunuh Nah, selain dibunuh Ia juga melakukan aktivitas seksual kepada si korban Diberkosa jadi Wah Nah, dan Apa Dia itu memakan salah satu potongan tangan korban Dan tangan lainnya dijadikan pajangan Waduh Ini ya Ini ya Jadi tidak ada makan ini Ya itulah Mungkin apa namanya Informasi ini ya Pengguna buat netizen di rumah Khususnya Sekali lagi kalau kita bikin konten-konten seperti ini Khususnya untuk Penetizen yang Mungkin Apa apa Di fakultas Psikologi Iya Psikologi Gila sih Ada beberapa Kasus Gaguan Psikologi Yang Benar-benar Ada di masyarakat Dan Memang Gak ketoroh ya Iya Gak kelihatan Tapi Imbasnya sangat mengerikan sekali Iya Dan bahkan ini sampai Darahnya korbannya Diminum Nah itulah Sudah Gak usah gini Nanti 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 dicap gici ya Iya Ya itu Mungkin kita Ini ya Apa namanya Kasih informasi seperti ini Supaya Dijen semuanya Ini harus sekedar informasi Yang pentahuan aja Bahwa di Belahan Dunia Sebelah sana Mungkin Juga di Indonesia Juga ada Pasti Sudah ada Sumanto Dulu Kalau Sumanto kan Karena Apa Veteran ekonomi Terus Bikin Itu Oh Juga ada dua yang baru Ini gadis Kecil masih SMP kayaknya Ya Itu juga Psikopat juga Ya kita pernah Dulu juga Apa namanya Bahas tentang Seperti ini ya Oh iya Pernah Dan memang Apa namanya Untuk Informasi seperti ini Juga Tujuannya Supaya kita Lebih 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 Apa namanya Lebih Care Atau Perdui Pada sekitar Orang-orang Seperti ini Rata-rata Orang-orang depresi Seperti ini Rata-rata itu Anti sosial Jadi tidak pernah Berjauh ini Iya Dan juga Masalah lalu Kelam Dengan masa lalu Kelam Dengan masa lalu Tidak Dijak Mempunyai orang Yang berpercaya Untuk 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 Sekian itu Untuk Informasi hari ini Iya Nanti kita akan Bikin Beberapa Video yang Lebih menarik lagi Iya Kisah Informasi lain Lainnya Ini ada yang seru Tunggu aja Sekarang yang mau melanjutkan Ngopi dulu Betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yeah Sub indo by broth3rmax